Doa pagi, semoga kami tidak ragu dalam mengikut engkau dan percaya penuh kepadamu Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah kuasa Roh Kudusmu bekerja menerangi hati dan pikiran kami Agar kami dapat mengerti akan kehendakmu Dan biarlah firmanmu senantiasa menjadi penerang bagi langkah kaki kami Dalam menapaki suka duka kehidupan ini Amin Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya keseberang Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang-ambingkan gelombang Karena angin sakal Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini, jangan takut Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan, apabila itu engkau Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun radalah Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia Katanya Sesungguhnya engkau anak Allah Setibanya di seberang Mereka mendarat di Genasaret Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbay-jubahnya Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Kata-kata inilah yang diucapkan Yesus Untuk menegur Petrus Yang mendadak ragu dan takut dengan gelombang laut Ketakutan dan keraguan yang dimiliki Petrus Sebetulnya tidak beralasan Sebab Tuhan ada bersamanya Namun ia tetap merasa takut Sebab ia kurang percaya Teguran untuk Petrus ini pun masih sangat relevan bagi kita Yang hidup di zaman ini Dalam realitas kehidupan sehari-hari Berbagai tantangan Kesulitan Rintangan Dan penderitaan Membuat kita acapkali tidak percaya Akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita Maka nasehat Tuhan dalam kisah Injil hari ini Mengingatkan dan meneguhkan iman kita Akan kesetiaannya dalam hidup kita Kadangkala iman kita goyah Oleh terpaan gelombang kehidupan Kita seringkali ragu dan takut Tetapi teguhkanlah imanmu Percayalah Yesus tidak akan membiarkanmu sendirian Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku Bimbinglah aku dengan rohmu Agar aku tetap tekun dan serius Menimba kekuatan darimu Sebagai sumber segala kekuatan Sehingga aku mampu menghadapi berbagai tantangan Rintangan Kesulitan Dan penderitaan Semoga dalam setiap kesulitan hidup ini Aku boleh merasakan Betapa baiknya engkau Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!